Halo teman-teman, terima kasih sekali yang sudah hadir, terima kasih sekali yang sudah bersama saya Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan saya gak tau harus ngomong apa dan seperti apa Teman-teman, tadi anak saya membuat status bahwa membutuhkan supir yang dengan gaji Rp15.000 sampai Rp18.000 Dan yang memiliki SIM Hongkong dan berada di Hongkong, orang Indonesia ataupun orang Filipina Tapi SMS-nya masuk itu kalian yang dari Indonesia mengatakan punya SIM internasional ini, itu gak bisa Saya sudah bilang, jangan inbox, gak akan dilayani Paham gak sih, saya sudah mengatakan bahwa SIM-nya yang punya SIM Hongkong Yang punya SIM Hongkong dan berada di Hongkong Kalian SMS, sementara kalian ada di Indonesia, kalian ada di Taiwan, kalian ada di Korea Yang gak bisa Paham gak? Jadi gak bisa, kalau kalian minta orang yang ada di Indonesia untuk daftar suaminya, suruh daftar, gak bisa Padahal saya sudah cantumkan di situ dengan lengkap dan jelas Nah ini kesempatannya adalah para sendikat, ini kenapa saya meng-up ini Karena biar orang tahu bahwa butuh satu aja, belum 10 menit yang daftar udah puluhan orang Padahal cuma butuh satu aja loh Jadi cuma butuh satu orang Supir, saya sudah bilang, yang tidak ada di Hongkong, yang tidak punya SIM Hongkong, gak usah daftar Terus suamimu datang kesini sebagai turis, mau daftar gak bisa Paham gak sih? Masih ada yang manya, dari Indonesia bisa gak mis? Berarti kalian tuh gak paham dengan bahasa saya atau kata-kata saya Pantes aja banyak orang yang kena tipu Bahasa saya yang sangat jelas, kalian pun tidak memahaminya Bahasa saya yang sangat jelas, kalian pun tidak bisa memahaminya Butuh super yang ada di Hongkong dan punya SIM Hongkong Kamu ada di Hongkong tapi gak punya SIM, yaudah Jangan nanya Ngerti gak? Nah itulah saya membutuhkan kejelian kalian untuk melihat Ya Jadi sekali lagi, tidak seperti itu Ini orangnya maunya yang cari SIM Hongkong Dan berada di Hongkong Jadi gak, ngomorah aku daftar mis Karena sadar diri aku kunyen Jadi ini buat cowok Gak dibaca kali mis, ngayel Ya iya Makanya saya tuh gak tau harus ngomong apa Hadir mis, yaudah Gak apa-apa, Mbak Lindam, Aikal, Esti Mbak Anita mis, selalu mendukungmu, sehat Nasih, melu mis, denger mis, lanjut tugas pendapuran Mbak Sri Mariyati, terima kasih Jadi ini teman-teman yang saya tidak paham ya Jadi ini yang saya tidak paham dengan kalian Mis Numpang tanya Kalau pasporan yang sekarang beda dengan data yang asli Indo Terus kalau mau bikin yang sesuai data asli itu Nanti kena pidana gak mis? Selagi kamu gak balik ke Hongkong ya kan Gak kena pidana Tapi like kamu masih ada di Hongkong Dan kepingin ke Hongkong pakai datamu yang asli Ya berarti kamu uji nyali Ya apa-apa, dibidana Banyak yang gagal paham di BPI Ya padahal disitu ditulis dengan jelas Hah, ditulis dengan jelas sekali Bahwa yang punya SIM Hongkong dan ada di Hongkong Mis, suami saya mis, ada di Mongkok Ngapain? Turis Mis, suami saya ada di Yunlong Ngapain? Turis Nyambung kan? Bener gak? Nyambung gak kira-kira Dengan apa yang saya cari Jadi jangan kayak gitu lah teman-teman Kalau ada informasi jangan diganyeng mentah-mentah Wah ada job ini Jadi kalian sled Di sledding dewe Jadi banyak yang gagal paham di BPI sehat Terlalu mis, amankan bojo Jadi di kontennya bahaya Betul Hadir mis, siapa saya dong Mbak Yuman Mis, Yuni semangat cantik Mis Yuni pake merah Komennya di VB gak jelas Iya Gak tau kenapa Disitu sangat-sangat jelas sekali loh Saya gak paham ya Nah ini Ini punya saya yang dengan sadar dan sangat jelas Itu pun kalian salah artikan Nah itu apalagi gak bahayanya Orang-orang yang modus Hah? Dicari sopir di Hongkong Dan SIM Hongkong Faham gak kata-kata ini? Mungkin yang kalian lihat ah Dicari sopir gajinya 15 ribu Berangkat jam 6 Jam 7 sampai jam 5 Mungkin yang kalian baca itu aja Kalian tidak membaca sepenuhnya Bener gak? Dicari SIM Dicari sopir di Hongkong Dan SIM Hongkong Jadi yang mau ada di Hongkong Pastinya Jadi teman-teman Komennya rung sengke Setengah jam Buh Bisa Pamanku di Indonesia bisa nyetir loh mis Tetap Sayangnya SIM Indonesia Salamaras Nah ini masih gak apa-apa Dia sadar Bojokui seorang nyumpir mbak Dua SIM A Tapi rung masuk Udu SIM Hongkong Nah ini pintar-pintar ini Iya Kalau ada yang di Indonesia Masih inbox Bertanya Fik Butuh kacamata besar Nah ini pintar ini Dia langsung mbak Makanya saya aneh Dari komen banyak meragukan info Sopir Dari sini Alangkah lebih baiknya Live langsung Umumkan Kalau benar Ada jawab punya SIM Hongkong Bukan posisi di Indonesia Wah Lah ini Ini barusan di komen Saya ternyata sudah live Ya Jadi kenapa Karena langsung ada yang inbox Banyak sekali Ini saya gagal Paham beneran Kalau masalah bahasa-bahasa Apapun gak apa-apa Bahasa Inggris Bahasa Kantonis Bahasa Mandarin Tapi Harus ada SIM Hongkong Dan Ada di Hongkong Kau ada SIM Hongkong Tapi mulai Indonesia Gak bisa Oke Mandarin bisa ya Mis Mis Lepisa cowok Enak Poran yupir Tapi belum pengalaman Keluar negeri Jadi gimana Jangan nyambung Jawabannya Jangan nyambung Aku jangan Rumah saya Aku Cek tempel Absen Mis Ya wes mbak Shorat dulu Mis Nanti ngikut lagi Gak apa-apa mbak Hadir mis Mbak Parwati Mis Culeken aku Komentarnya Gak nyambung Sama status Sore Batam Hadir mis Ini paham Pastinya Yang sudah di Hongkong Dan punya SIM Hongkong Maklum Kak Markona Jadi Aduh Jadi Inilah Sendikat-sendikat Itu mudah Sekali merusak Hati kalian Kalian Tidak dibaca Apa yang saya katakan Kalian tidak membaca Langsung Disrobot You miss Suami saya Ini You miss Pak Deku You miss Leiku You miss Pacarku Sudah dibilangin Yang punya SIM Hongkong Yang berada di Hongkong Ya Jadi Kalau kalian Posisi di Hongkong Ada dua job Tapi yang Yang paling arjen Adalah satu job Yang gaji 15 ribu Sampai 18 ribu Jadi Buat teman-teman Ini harus Difahami Biar Tidak terjadi Pemfitnahan Statusnya Apa Jawabannya Apa Hadir Melu miss Denger miss Ini lanjut Tugas pendapuran Lanjut Oke Sore Batam Hadir Paham miss Pastinya Sudah di Hongkong Dan punya SIM Maklum Kak Markona Hadir miss Aku Ya hadir miss Ya mbak Maida Sore miss Terima kasih Sekali Jadi Saya tidak Tidak sengaja Ini pengen Pengen membuat Padahal saya tuh Ngomong sama Thomas Hati-hati Kalau job cowok Lihat Saya katakan Saya butuh Satu sope raja Yang daftar Sekarang ada 30 orang Yang daftar Jadi sope 30 orang Padahal Kontaknya itu Jelas sekali Memiliki SIM Dan berada Di Hongkong Yang daftar Itu puluhan Bagaimana Saat kalian Mengatakan Bahwa ada job Di Hongkong Cuci piring Di hotel Di pertahuan Di pertempean Di perdelehan Di perternakan Di perkocengan Itu kan pastinya Peminatnya banyak Saya Cuma satu Kenapa kemarin Saya bilang Saya tidak ingin Menyakiti hati Siapa-siapa Tapi tidak ada yang percaya Ini saya tes Ini kalian Satu Kontennya Jelas Kontennya Jelas Itu pun Tidak dipahami Bagaimana Kalian yang Abu-abu Terus ditulis Job TKL Resmi Hah Ternyata Jobnya cuman satu Kalau saya Jatakan satu Cuman satu Ya Bisa dipahami Sampai disini Jadi Ya Job Ulo Maka Gilem Tak Sama 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 Ada Job Ulo Jum Lekas Saya Ya Buat teman-teman Ini ada Di Facebook Karena Facebook Saya Jarang Live Kepiar Kalau live Jadi Saya memilih Teman-teman Pindah di Youtube Kita gabung Di Youtube Tapi Terserah Kalau ada Yang Di Facebook Saya Cuman ingin Mengatakan Bahwa Tidak ada Job Semudah Yang kalian Kira Sekarang Ada job Nih Ada job Cowok Tapi Yang memiliki SIM Dan berada Di Hongkong Fahami Jika Jika memang Ia Datang Langsung Gak Usah SMS Karena Gak SMS Tak Jarno Gak 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 Bisa Dipahami Sampai Disini Teman-teman Saya Tidak Ada job Cowok Cuman Kebetulan Ada Satu Sopir Tapi Yang Ada Di Hongkong Jadi Gagal Paham Yang Di Facebook Pindah Di Youtube Aja Soalnya Ada Telepon Masuk Terhenti Sesaat Jadi Yang Ada Di Youtube Pindah Jaman Anda Kan Warga 62 Mungkin Emang Sangat Membutuhkan Pekerjaan Miss Iya Saya Faham Karena Itu Kalau Ada Sendik Saya Ngamuk Beneran Sopo Naku Mis 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 Saya Tidak Faham Enak Dlok Kau Youtube Mis 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 Duh Aku Jangan Melu Tidak Dlok Dlok Tidak Wocok Wocok Tidak Nyambung Statusnya Kalau Keadaan Dan Kenyataan Gagal Gagal Nyong Gagal Pokoknya Ya Jadi Job Sopir Yang Saya Butuhkan Seperti Apa Dan Bagaimana Ya Is Mau Gimana Lagi Makanya Kalau Sampai Ada Orang Yang Daftar Seperti Ini Seperti Itu Saya Tidak 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 Mengerti Kenapa Dan Seperti Apa Ya Jadi Tidak Apa-apa Tidak Ada Masalah Kalian Tetap Terjebak Silahkan Sementing Saya Omongi Terima kasih Sekali Dan Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Dan Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semua Makhlu Hidup Sampai Ketemu Lagi Bye Bye